ngeri lihat parangnya parangnya, egreknya, orangnya rambutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua khususnya para subscriber setia channel wangmarbani mudah-mudahan anda pada saat menyaksikan video ini anda dalam kondisi satu alafia tidak kurang suatu apapun amin nah untuk edisi kali ini video yang saya bagikan tentang cara panen sawit menggunakan egrek ini ya rekan-rekan ya nah kalau gak tau egrek inilah gambarnya seperti ini nah ini biasanya egrek ini ya ekrik sawit ini digunakan pada pokok tanaman sawit yang usianya alat rata di atas 7 tahun ke atas lah kalau yang masih pendek biasanya masih menggunakan dodos nah bentuknya sih mirip seperti arit atau sabit ya melengkung untuk memotong bebe sawit atau tangga sawit dan belebah tentunya rekan-rekan nah kita tengok kali ini mas Hendrik sedang panen sawit nih ini harus punya skill rekan-rekan ya tidak asal bisa motong pegang alat ekrek langsung bisa perlu belajar kalau gak hati-hati juga resiko nah untuk galahnya ini ya ini biasanya bermaterial pipa besi atau stainless ya tapi kalau yang dulu-dulu biasanya menggunakan apa yang tradisional biasanya pakai bambu kalau gak beli biasanya orang menggunakan bambu nah kalau kita tengok ini kurang safety nih ya karena gak pakai helm kacamata pengaman pun gak ada ya kalau soal tidak pakai baju itu karena memang udah terbiasa mungkin ya rekan-rekan ya kalau orang bilang gerah berkeringat oke gak mau pakai baju tapi resiko sekali kalau misal ada pelepah jatuh terkena duri nah bagi anda yang baru singkat di channel ini ya kali pertama jangan lupa untuk klik subscribe dan klik icon lonceng ya oh liat tandan inilah tukang egregnya ngeri lihat parangnya parangnya egregnya orangnya rambutnya tuk 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 tanda itu potong dulu katan dan aja itu rambutnya rambutnya positif nyepit ya senior tuh mah bebas hajar dari mana aja hei egregnya luar biasa hei egregnya luar biasa ��을 kagum d 2 2